Baik Buya pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Buya Saya baru saja melihat ceramah salah satu penceramah Yang menceritakan tentang kisah suami istri Dimana sang istri dipukul suaminya Namun sang istri menutupinya pada orang tuanya Hingga membuat suami tersebut luluh dengan sang istri Karena telah menutupi aibnya Yang ingin saya tanyakan Buya Apakah jika kita mengalami KDRT Kita harus diam saja dan tidak cerita pada siapapun Buya Apakah KDRT itu termasuk aib pasangan Yang wajib kita tutupi Buya Karena di Indonesia banyak juga yang menutupi kasus KDRT Akan tetapi pasangannya semakin menjadi-jadi menyiksanya Mohon penjelasannya Buya Terlepas dari ceramah si A, si B, si C Kami tidak membahas tentang ceramahnya seseorang Kami akan fokus kepada pertanyaan Gimana menyikapi kalau ada orang Melakukan kekerasan dalam rumah tangga Kami sampaikan kepada kaum pria semuanya Laki-laki hebat itu Tidak akan memukul istrinya Biarpun sang istri layak dipukul Laki-laki hebat Tidak akan memukul istrinya biarpun layak dipukul Jangan dikit-dikit main pukul dan sebagainya Kemudian ini yang pertama Yang kedua Jika ternyata terjadi sesuatu dalam rumah tangga Termasuk misalnya istri dibukul oleh suami Atau mungkin seorang suami mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari istri cacimaki dan seterusnya Maka wanita mulia jangan suka cacimaki ya Seandainya ini berandai-andai Ada wanita yang mencacimaki suaminya Atau seorang istri dibukul oleh suaminya Dibukul Memang laki-laki ini keluar daripada laki-laki mulia tadi Tapi kita bagaimana seorang wanita yang mendapatkan perlakuan kasar Kekerasan dalam rumah tangga Apa yang tidak hanya dilakukan Apakah tidak boleh cerita kepada ibundanya, ayahandanya, untar dulu Ini permasalahan yang menyelesaikan masalah Rumah tangga anda sudah anda bangun karena Allah Kalau ada masalah memang rumah tangga kita rumah tangga manusia yang punya hawa nafsu Sesaat istri marah, suami marah Dan seterusnya sesaat marah tidak terkontrol Ada yang terkontrol Maka harus berusaha kita mencari solusi dong Ada pun kepada siapa kita mengadulai Ini loh yang perlu kita pertimbangkan Apakah tidak boleh cerita kepada ibunda Bisa jadi jawabannya tidak boleh Karena apa? Mungkin ayahanda ibunda anda wahai wanita solehah Bukan orang bijak Dan kami sampaikan kepada siapapun Yang punya masalah dalam rumah tangga Apakah terjadi kekerasan? Jangan mudah menceritakan kepada orang tua Artinya harus kita timbang-timbang dulu Karena apa? Belum tentu orang tuanya bijak Karena bisa jadi kalau orang tua tidak bijak itu Malah menyikapi dengan sesuatu yang tidak nyaman Sehingga mungkin melabrak suaminya Sehingga yang semula rumah tangga itu mudah Untuk diakurkan kembali Dipertemukan kembali Akan tapi suami yang sudah punya masalah tadi Dengan sifat yang tidak baik Akan dihantam lagi Akan menjadi keras Karena Bahkan mungkin menjadi kiku untuk damai Karena ini mertuanya Karena ada seorang wanita Bukan wanita saja Itu mudah curhat kemana-mana Sehingga curhatnya hanya sekedar pelampiasan Bukan cari solusi Kalau ingin bercerita kepada orang tua Juga sah kalau memang orang tuanya bijak Mungkin dia seorang yang bijak Alim bisa nyelaskan Masih bisa ngadu Ngadunya pun adalah harus Sesuai dong Tidak melebih-lebihkan Kan begitu Jadi sah artinya bukan harga mati Tidak boleh harga mati Oh enggak Bisa saja boleh Bisa saja tidak boleh Maksudnya dilihat dulu Kalau anda wahai wanita yang soleh Menembuhkan Semoga anda dijaga oleh Allah Jika ada seorang Saya tidak berani misalkan anda Jika ada seorang wanita Yang ditualimi oleh suaminya Tolong Jangan serta mentah Anda bercerita kepada Ayah anda Ibu anda anda Kecuali sudah anda pikir Bahasanya Ayah anda dan ibu anda Bakal memberikan solusi Kalau ternyata Ibu anda anda Ayah anda Tidak akan bisa memberikan solusi Jangan diberitahu dulu Anda cari solusi Melalui yang lainnya Kenapa Anda jangan meninggalkan Kekelisahan di hati Ibu anda dan ayah anda Pun beliau Tidak bisa menyelesaikan masalah Bisa jadi yang ada adalah Marahnya Kepada menantunya Sehingga Sikap marahnya Menjadikan menantu Semakin jauh Nah ini Anda jangan mudah cerita Kepada ibu anda Sama anda seorang Laki-laki pun juga demikian Kalau mendapatkan Perlakuan yang tidak baik Dari istri Jangan serta-merta Mudah cerita Kepada orang tua anda Yang dikhawatirkan Kenapa Anda itu anak tercinta Bagi ibu anda anda Ayah anda anda Kalau anda mengadu Kepada ayah anda Anda ibu anda 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 sebagai anak tercintanya Maka terasa sakit Ibu anda anda Maka yang ada adalah Marah dengan menantunya Reaksi negatif Menjadi kemenantu Canggong di rumah itu Menjadi tidak enak semuanya Maka ada waktunya Bagaimana kita menyampaikannya Kalau ternyata Orang tua adalah Tidak bijak Maka kita bisa Mendatangkan seorang ulama Tanya kepada orang yang mengerti Gimana solusinya Bermacam-macam cara Ini yang harus kita sampaikan Adanya Tidak harus Tidak harus Tidak boleh ceritakan Oh enggak begitu dong Kalau memang di rumah Ada kekerasan Seorang istri Bukan istri saja Kadang-kadang suami juga Ada yang ditolimi Tadi contohnya Istri bisa saja Kalau di rumah terjadi kekerasan Segera cari solusi Tapi tidak serta mata Orang tua kita Maka jika ada seseorang Menyembunyikan permasalahan Kepada orang tuanya Ini bukan berarti Dia ingin terus Dalam ketersiksaan Oh enggak Mungkin dia cari waktu Dan mohon maaf Dalam menyikapi Omongan seseorang Makanya kami tidak Ngontari seramah ABC Cuma begini loh ya Artinya Dalam irama nasihat itu Kita harus lihat Sebagai nasihat Mohon maaf Suatu ketika kami nyampaikan Tolonglah jadi orang yang Tabah sabar Mudah memaafkan Sering berapa kali Kami sering menyembuhkan Kalau ada orang berdoa Dolim kepadamu Menyakitimu Memfitnahmu Bahkan saya hadirkan Dalam panjatan doa Mintalah kepada Allah Berikan segala kebaikan Dan sebagainya Itu bukan berarti Kita membiarkan Kedoliman ada pada saya Tidak Saya ingin menghilangkan Dengki Dendam pada diri saya Ada pun masalah nanti Proses penyelesaiannya Ini babnya beda Makanya Mohon maaf Ini kadang-kadang Kita tuh gampang Menyikapi cerama seseorang Atau mungkin Komentar Mudah berkomentar Yang negatif Sementara saya makan Mohon maaf Jangan dihubungkan Dengan cerama seseorang Kami akan disampaikan Kalau anda memotong Cerama kami Tentang melatih Kesabaran hati Kalau ada orang Berdoa dalam kepadamu Memaafkan dia Kasih hadiah dan sebagainya Jangan sampai ada komentar Wah ini berarti ini Membiarkan Melestarikan Kedoliman dong Ini bu Yahya Oh bukan begitu Saya mengajar Sisi lain jangan Berdoa dolim dong Kan begitu Jadi kalau dipotong-potong Akan menjadi masalah Saya tidak ngerti Terlepas dari ceramah Siapapun enggak Mohon maaf seperti itu Jadi mohonlah Ayo Kita itu ingin Nyata di masyarakat itu Ada di saat Ada musibah menimpa kita Yuk kita tingkatkan Kesabaran Di saat kita harus Melakukan satu reaksi Tentunya dengan cara yang manis Tujuannya itu ada Bukan hanya sekedar rame saja Kita tidak ingin Menjadikan ibunda kita Berperang dengan istri kita Bukan Kita bukan Menjadikan ayah anda Saya marah dengan istri saya Tidak Kalau saya ngadu kepada Ayah saya Dalam irama untuk solusi Nah kalau semua Mudah diceritakan Kan marah Maka bisa jadi Seorang suami Di saat Mohon maaf Baru dicakar oleh istrinya Ngarah Cakar Kena Lalu Tiba-tiba Ibunya datang ke rumah Nak Kenapa nak Dia bisa berbohong Yang baik kok Tidak tahu Tadi ada ayah Yang masuk Yang masuk Kesini Masya Allah Istri yang dengar Bisa tersentuh Masya Allah Suamiku begitu Tidak ngadu ke ibu Bisa tersentuh Itu bukan juga berarti Bahwasanya dia membiarkan Wah Istri mencakar Tidak diceritakan sama ibunya Oh enggak Mohon maaf Ini perlu jujur Dalam memberi Kita itu ingin Melesaikan umat Jangan kita mempermasalahkan Tentang Cara Kita ingin membenahi umat Memang cara harus benar Jari indah Nah kami sampaikan Sekali lagi Sekarang Semua Wahai Yang berumah tangga Tidak semua Permasalahan Dan rumah anda Itu boleh anda ceritakan Kepada orang lain Nah satu Dan di saat Anda harus ingin Menceritakan Anda pilih Orang yang bakal Berikan solusi Kepada anda Bukan asal Ada orang datang Kepada kami Sudah tanya Tolong ya pak Jangan ceritakan Siapapun Enggak benar Saya enggak cerita Saya masalah dengan istri saya Gini-gini Tak tahunya Sekuriti di depan Cerita Waduh buya Ada orang datang ke sini Ini berapa tahun yang lalu Sudah lama sekali Tak tahunya Dia nunggu kami Di sekuriti Sudah cerita Loh katanya Enggak cerita sama orang Jadi bukan urusan perempuan Yang gampang cerita Laki-laki juga ada Permasalahnya adalah Orang lemah Jadi kalau ingin cerita Kepada seorang itu Sekiranya bisa memberikan solusi Karena kita itu bukan ngajak perang Tapi ingin mendamaikan Anggap saja Seorang laki-laki punya istri Yang Masya Allah di rumahnya Bukan langsung kita keluar-keluarkan Sejagat Saya punya istri Dalim Enggak Atau sebaliknya Seorang istri Yang punya suami jahat Tidak harus kita obral Di masyarakat Sampai dia tahu Mereka tahu Tentang suaminya Enggak Tapi tujuannya solusi Cari siapa yang bisa Bakal menyelesaikan Permasalahan ini Saya enggak paham Teramahnya Detailnya seperti apa Kami belum sempat mendengar Teramah Kayak apa Jadi seperti itu Wahai ahli iman Yuk kita cari solusi Anda Anda kalau suami Jika Anda punya masalah Dengan istri-istri Anda Para suami-suami Anda punya masalah Dengan istri Jangan serta-merta Anda ceritakan Bada ibunda Anda Karena ibunda Anda Sangat mencintai Anda Jangan bikin sedih Anda anak kesayangannya Kecuali ibunda Anda Memang orang bijak Yang pandai Menyelesaikan masalah Kalau ibunda Anda Orang awam Yang seperti yang lainnya Lebih baik Anda tahan Anda tahan pada guru Anda Ustadz Anda Atau sebaliknya Seorang istri Maka tadi kisahnya apa Seorang istri Dipukul sama suaminya Kemudian apa Kemudian bapaknya datang Bapaknya datang Kemudian mengatakan Apa Kemudian Kan ini makna Bukan Akhirnya suaminya mendengar Ya Allah istriku Kok baik banget Sudah saya begitu Kan bisa saja begitu Itu bukan berarti Kejahatan dalam rumah tangga Dibiarkan Tidak boleh Jelas suaminya Tidak meneria Itu kan Berarti lain nanti Saya tidak faham Saya tidak membela Perempuan Tidak membela Laki-laki Membela umat Membela Semua harus adil Semua harus jaga Laki-laki Perempuan Yang menjadikan mulia Adalah ketakwaannya Seperti itu Jadi Dengan pertanyaannya Adalah Jika ada Kejahatan Atau kedoliman Di rumah tangga Pertama Tingkatkan Kesabaran kita Kemudian setelah itu Dari sabar ini Untuk bisa Mencerdaskan pikiran kita Untuk mencari jalan Keluar atau solusi Kalau kita belum Kita cek Reaksi dengan emosi Makanya pecah piring Ibaratnya Jarum jatuh Kedengaran sampai tetangga Pandailah menyimpan Kalau ingin solusi Solusi yang indah Kemudian juga Istrimu itu punya perasaan Kalau ngerti Kesalahannya Disebar kesana kemari Bukan tersentuh hatinya Yang ada Dendam dan amarah Begitu juga suami Ada dendam dan amarah Kalau anda cerdas Yang cantik Dan nyelesaikan masalah Kalau anda punya suami Tidak solat Jangan langsung mengatakan Kiai Suami saya gak solat Gak usah begitu Kiai pun gak mengatakan begitu Paling Kiai hanya mengatakan Oh suami gak solat Iya Terus gimana Ya sudah lah Suruh aja Adakan pengajian di rumahmu Suami sudah jadi penat panitia Pengajian bapak-bapak Oh gitu iya Pengajian dari wanitia Akhirnya apa? Ya sesaat solat jamaahnya disitu Eh solat nanti Pelan-pelan Jadi jangan Jadi semuanya ada indah caranya Bukan merendahkan Ingat Setiap ada orang yang salah Tolong jangan dijakdikan Orang yang bersalah Itu menjadi terpuruk Yang Nabi menyebutkan Jangan kau bantu Jangan kau bantu setan Untuk menjurumuskan Saudaramu yang mau benar itu Dia berlakukan berkesalahan Tapi bisa jadi dia insap Lalu pengen benar Tapi kalau sudah orang salah Lalu dicap menjadi salah Wah dihinakan Dia anggih Dia wujat Berarti kita Sekongkol dengan setan Untuk menjadikan orang yang bersalah Semakin jauh Karena menjadi dendam Putus asa dan sebagainya Kalau ada wanita yang gak benar Dengan suaminya Yuk kita jadikan dia benar Ada suami yang doling pada istri Ada pun rambu-rambu Sudah jelas Cuman banyak malah Rambu-rambunya kan tadi sudah ada Laki-laki baik Tidak akan mukul istrinya Biarpun istrinya layak dibukul Kan jelas Istri yang baik adalah Tidak akan mencaci Menjelekkan suaminya Biarpun jelek Cari solusi Cari problem Cari solusi Bukan harus menjelekkan Bisa dengan cara yang manis Yang baik Itu saja intinya Semoga Allah menjaga semuanya Mohonlah ayo Kita adil Dengan diri kita sendiri Adil dengan umat Adil dengan Jangan Sekarang bermasalah Mohon maaf Ada Ada syaitan viral Segala macam Jadi semua yang ingin berkomentar Ini itu dan sebagainya Semoga Allah mengampuni kami Semoga ini yang menyaksikan suara ini Yang mendengar Rumah tangganya indah semuanya Yang bermasalah Yang kemarin sering dipukuli Menjadi sering disayang Yang sering memukul Menjadi sering memberikan hadiah Selesai Indah Bukan bermusan Dan selesai dah Jangan ada konflik Debat masalah-masalah begini Selesai insya Allah Yuk kita Para ustad Ustadzanya berjuang Kita mendengar Kita sebagai murid mendengar Yang baik kita ambil Kalau ada kesalahan-kesalahan dari siapapun Ya mungkin Ya Kalau apalagi Kalau ada orang Salah minta maaf Selesai Maksudnya Jangan menjustice Jangan memastikan Laki-laki itu jahat Pada istrinya Selamanya tidak bisa benar Seorang istri jahat Selamanya tidak bisa benar Itu tidak benarkan Semuanya bisa baik Semuanya bisa baik Anda suami yang baik Anda istri yang baik Jika Anda punya masalah Di rumah tangga Anda Setelah hari ini akan selesai Insya Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim